Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pada sore hari ini? Baik bu Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pada sore hari ini? Ya bu, belum makan siang Nah, untuk memulai semangat pada sore hari ini Marilah kita yal-yal terlebih dahulu Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa ya mengikuti saya Pagi-pagi-pagi luar biasa Nah gitu, coba diikuti Pagi-pagi-pagi luar biasa Yeay, sudah semangat ya Ya, semangat bu Ya, siap Nah, pada sore hari ini Perkenalkanlah nama saya Eka Damayanti Mahasiswa Semester 5 Prodi Penyuluan Pertanyaan Berkelanjutan Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang bagaimana Cara penyemayan bunyi melon yang baik dan benar Sebelum kita mulai Marilah kita melihat tayangan video Tentang penyemayan bunyi melon yang baik dan benar Kalau lebih dahulu ya Bahwa ada yang di luar semuanya Baik bu Mari kita saksikan video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, dari penyemayan video tadi Tentang penyemayan bunyi melon yang baik dan benar Adakah di sini Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang sudah tahu apa itu Arti dari penyemayan Saya bu Ya ibu silahkan Penyemayan Yaitu memproses bunyi menjadi bibit Nah, ya betul sekali Arti sederhana dari penyemayan Yaitu adalah Memproses bunyi menjadi bibit Nah, persennya ini dilakukan Karena benih terlalu kecil Sehingga jika ditanam di polybag langsung Ditakutkan benih akan hilang atau larut Karena penyemayan yang dilakukan Pada proses penyemayan ini Ada beberapa tahapan dalam penyemayan Yang pertama yaitu Perendaman benih melon Yang kedua Pemeraman benih melon Dan yang ketiga yaitu Semai benih melon ke dalam terang Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari Satu persatu Tahap kelepasan dari Proses penyemayan benih melon Secara baik dan benar Oh iya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Lama proses penyemayan benih melon itu Yaitu 11 hari setelah semai Untuk kemudian ditirahkan ke dalam polybag Nah, mari kita Kita belajar dari beberapa tahap Dari proses penyemayan Tahap yang pertama yaitu Perendaman benih melon Perendaman ini ditujukan untuk Mengetahui Apakah benih melon yang kita gunakan Baik atau tidak Hal ini ditujukan dengan Jika benih melon tersebut baik Benih melon tersebut akan Tenggelam di dasar air Sedangkan jika benih melon tersebut Jelek Dia akan mengapung di atas Untuk perendaman ini Kita menggunakan air hangat Yang bersungguh di antara 40 derajat celcius sampai dengan 50 derajat celcius Selain untuk mengetahui Apakah benih yang kita pakai itu Baik atau tidak Perendaman ini juga bertujuan Untuk mempercepat proses Perkenambahan dari benih melon tersebut Sedangkan untuk lamanya Perendaman ini Tergantung pada jenis Varietas melon yang akan kita tanam Seperti itu Bapak-bapak dan ibu-ibu Apakah ada pertanyaan Sampai disini? Lalu Baiklah Mari kita lanjutkan Pada tahap selanjutnya Untuk tahapan yang kedua Dalam proses penyamayan benih melon Yaitu adalah Pemeraman benih melonnya Bapak-bapak dan ibu-ibu Pemeraman ini Dilakukan dengan cara Mengungkus benih melon Yang telah kita rendang Dengan air hangat tersebut Menggunakan Lap Kain atau Isu Nah Jangka waktu pemeraman ini Biasanya itu Dua hari Atau setelah dengan 48 jam Namun Kembali lagi Kita Sesuaikan dengan Jenis Varietas melon Yang akan kita tanam Karena Setiap jenis varietas Selan ini Berbeda-beda Perlakuannya dalam Hufus penyamayan Nah Biasanya itu Perkecambahan Melan ini Dimulai Pada saat Tanaman berumur 3 sampai 9 hari setelah semai Untuk panjang Perkecambahan tersebut Biasanya Berada pada Angka 0,7 sampai 2,7 cm Untuk Selanjutnya Bisa Dipindahkan Kedalam Pot Rai Atau Pot yang biasa Digunakan Untuk Penyamayan Sampai disini Adakah Pertanyaan Disin bertanya Bu Ya Silahkan Untuk Tahr pemeraman Sendiri Hasilnya Akan lebih Maksimal Apabila Menggunakan Kain Lak Atau Menggunakan Fisu Ya Bu Ya Baik Jadi Untuk Pemeraman Sendiri Akan lebih Baiknya Yaitu Menggunakan Kain Lak Jadi Kain Lak Itu Mempunyai Karakteristik Yang Tebal Dibandingkan Dengan Isu Sehingga Dalam Pemeraman Sendiri Hasilnya Akan lebih Maksimal Jika Dibandingkan Menggunakan Isu Seperti Adakah Pertanyaan Yang lain Sudah Cukup Bu Selanjutnya Kita akan Masuki Tahap Yang Ketiga Nah Untuk Tahap Yang Ketiga Yaitu Semai 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 Ini Dilakukan Pada Saat Benyik Melok Sudah Mulai Berkecabar Media Yang Digunakan Yaitu Tripod Atau Pot Semai Yang Biasa Digunakan Untuk Penyemayan Dini Nah Isi Dari Potray Tersebut Yaitu Media Tanam Berupa Petmos Isi Dari Media Tanam Tersebut Yaitu 3 Per Empat Dari Kapasitas Terang Tanam Tersebut Seperti Itu Ya Bapak Bapak Dini Itu Baik Nah Tripod Yang Sudah Terisi Semua Bermin Melok Tersebut Selanjutnya Dipindahkan Kedalam Greenhouse Kusus Penyemayan Greenhouse Ini Harus Selalu Steril Karena Bibit Yang Masih Kecil Itu Sangat Lampuan Untuk Terkena Rahman Penyakit Nah Itu Tadi Adalah Tahapan Tahapan Dari Proses Penyemayan Benih Naman Yang Baik Dan Adakah Disini Bapak Bapak Dari Ibu Kalian Yang Mau Ditanyakan Mengenai Materi Yang Sudah Dijelaskan Lagi Sudah Jelas Baik Mungkin Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Ilmu Yang Kita Pelajari Tadi Bermanfaat Bagi Bapak Dan Begitu Semuanya Akhir Kalem Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh